Intro Rekan-rekan yang pertama, tadi kita ketahui bersama Bahwasannya, adanya seseorang, laki-laki Dengan inisial, yaitu atas nama M Ini mendatangi kantor MPUI, tempatnya kurang lebih 2011 Dan menjadinya adalah sepira pada waktu ini masa di CCTV ya, itu 11.24 Setelah turun di depan tempat MPUI dengan menggunakan online atau nafsi online Kemudian turun dengan sendiri Kemudian melapor di tempatnya pada kondisi kantor MPUI Kemudian diterima Dan selanjutnya melakukan Pengacaman dengan cara penyerangan Menggunakan senjata yang patut digugas Saat ini masih didalami Ini adalah jenis air gun Sedang melalui proses Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan Yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api Jadi ini untuk menekatkan bahwasannya ini adalah air gun Namun butuh proses untuk pemeriksaan Kemudian karyawan Ada tiga orang Menghindari penyerangan pelaku Yang kemudian mengarah pada satu pintu Yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya Pecah dan saintifik forensik juga sedang bekerja Untuk mendalami ini Apa penyebab pecahnya Apakah karena adanya tembakan Tentu nanti forensik akan menyelami Dari bentuk pecahan kaca itu Ada satu yang untuk nanti dianalisis Dan kemudian juga ada CCTV Yang kita juga akan lakukan analisis Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku Oleh karyawan dari MUI Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera Lakukan pengamanan SOP-nya Kemudian dibawa ke olsek Dan kemudian SOP lagi Sampai disini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan Dalam fisik atau kesehatannya Dan maka itu dibawa ke polsek Tulangi dua oleh polsek genteng ke puskesmas genteng Dan kemudian Untuk pelaku Akan sudah dilakukan otopsi Kita masih tunggu lagi Hasilnya seperti apa Untuk lebih jelasnya Sekarang adalah Kita akan menjelaskan Langkah-langkah apa tindak lanjutnya Yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya Dalam hal ini Pak Direktur Resesu PNLU Polda Metro Jaya akan menyampaikan Langkah apa yang Sudah dan Terus sebagai tindak lanjut Silahkan kepada Pak Saya ingin rekan-rekan sekalian Setelah kita melaksanakan Pola TKP tadi Sebagaimana biasa Polda Metro Jaya menerapkan pola Pola TKP Di mana kami mengandeng Baik kita berdasarkan forensik Dalam hal ini Khususnya dalam balistik Metrologi forensik Untuk melaksanakan Pola TKP Penyelidikan secara induktif Dari TKP Ini hasil awal Perlu kami sampaikan Dari kaca Kita temukan Ada kawah Bukas lubang dulu Yang menimbulkan Jejak seperti matahari Bukas lubang Kemudian yang kedua Kita juga berkoordinasi Dengan detasimen khusus 88 Untuk memastikan Apa Pesangka ini Berupakan bagian Berpulir pada Jaringan terorisme Nah Tadi kami sudah berkoordinasi Dengan detasimen khusus 88 Masih penyelidikan Dengan isu sebabwa Pesangka ini Tidak termasuk Dalam jaringan teror Bukan Merupakan Wujud daripada teror World War Dan juga tidak Terooptasi Dengan ideologi Agama Yang ekstrim Dan kemudian Kami juga berkoordinasi Dengan Polda Lampung Dan kami lihat sejarahnya Daripada Atas angka ini Memang dari alat bukti yang ada Tulisan-tulisan Yang pertama Motif sementara Bahwa yang bersangkutan ini Ingin mendapatkan pengakuan Sebagai wakil nabi Dalam surat tersebut Salah satu yang tertulis Yang bersangkutan Mendasarkan hadis Di akhir zaman Ada Dalam Islam Dan hanya satu golongan Yang diakui Dan itu adalah Saya sebagai wakil Tuhan Yang pertama Intinya Yang kedua Ada niat jahat Daripada Tersangka ini Yang dimulai Dari tahun 2018 Dari surat-surat itu Yang menyatakan Yang bersangkutan Apabila tidak diakui Kami melakukan Tindakan kekerasan Berhadap Pejabat-pejabat Negeri Dan juga FB Dengan mencari senjata api Dari surat-surat itu Jadi mensreanya sudah Ada daripada Tersangkai Oleh karenanya Rakan-rakan sekalian Selain daripada Laboratensik Kami juga Mendapatkan Data-data digital Dari CCTV Tidak-tidak pada saat Yang bersangkutan Memasuki kantor MUI Kemudian melakukan penembakan Dan sebagainya Dan kita masih analisis Kita berkoordinasi Dengan agro-agrodom Digital forensic Dan malam ini Kami juga berkoordinasi Dengan Asosiasi Psikologi Forensik Untuk melaksanakan Otopsi Psikologi Secara restropektif Mendalami Profiling lengkap Baik psikologis Mungkin perilaku Daripada Tersangkai Sehingga secara konseptual Nanti ditarik Apa sebenarnya motif Dari Pak Yang bersangkutannya Dan berdasarkan Koordinasi kami Dengan Polda Lampung Dan juga kami Meminta data-data Yang bersangkutan Ternyatanya Yang bersangkutan ini Juga ada sedifis Pada tahun 2016 Yang bersangkutan Pernah di ponis Berkait dengan Pengurusakan Di ponis 3 bulan Artinya Apa yang bersangkutan ini Termasuk Mengalami gangguan jiwa Tapi gangguan jiwa Kalau disidang Dan di ponis Oleh karenanya Tim Apsifor Sekarang yang Datang ke Lampung Bersama tim Penyidik Di tracing kumpul Dan Metro Jaya Ke Lampung Untuk mendalami Sangat komprehensif Sepertinya Apa latar rakan Belakang Psikologisnya Apa latar belakang Berilaku yang bersangkutan Untuk mengetahui Motif yang sebetulnya Dan melaksanakan Untuk mendidikan secara Lebih mendalam Saya kira demikian Bang Laku itu mengaku Wakil Nabi Atau Nabi Yang pertama Yang kedua adalah Surat wasiat yang beredar Apa benar ditulis Sambang wakil sendiri Atau Hoks itu bang Karena Rakan-rakan sekalian Karena pelaku ini Sudah meninggal dunia Yang kita lakukan adalah Potopsi Psikologi Metodenya adalah Restopaktif Kita kebelakang Nanti akan ada profiling Secara kontrol Tim Apsifor Bersama tim Kemudian Kemudian surat-surat ini Tertera jelas Yang bersambutan Sebagai wakil Nabi Dan meluntut pengakuan Yang bersambutan oleh MI Sebagai wakil Nabi Oleh karenanya sekali lagi Saya lupa menyampaikan Oleh karenanya nanti Setelah ini kan ada Rilis selanjutan Dengan Stakeholder yang lain Bersama Ahli Sosiologi Agama Untuk mengetahui Apakah ini merupakan Aliran yang Dipang Dan apakah ini merupakan Septe Dan sebagainya Nanti yang menjawab Dari Sosiologi Agama Termasuk MUI nantinya Kita akan Adakan Rilis Termasuk Densus Termasuk Laporan Foresik Dan sebagainya Terima kasih